Intro Hai Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran seni budaya Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke, untuk kelas 9, pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang seni musik Mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vocal group Ada pun kompetensi dasar dan kompetensi inti, bisa dilihat ya Lanjut Oke, yang pertama kita akan membahas tentang menyanyikan lagu secara vocal group Vocal group merupakan kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda Seperti sopran, alto, bass, dan tenor Lanjut, ciri-ciri vocal group Ada pun ciri-ciri dari vocal group adalah Yang pertama, anggotanya terdiri dari tiga sampai sepuluh penyanyi Lalu yang kedua, mengaransemen vokalnya bebas Dan dalam membawa lagu dapat lebih ekspresif Kemudian yang ketiga, menggunakan improvisasi yang dominan Lalu yang keempat, vocal group dapat diiringi dengan musik Atau tidak diiringi dengan musik Dapat dikatakan acapella Lanjut Pengertian aransemen dan pendukung aransemen Aransemen adalah usaha yang dilakukan oleh seorang aranjer terhadap hasil karya musiknya Agar terdengar lebih indah dengan tidak mengubah atau menghilangkan melodi lagu tersebut Lanjut Proses mengaransemen Ada pun tahapan dalam proses mengaransemen adalah Yang pertama, menentukan melodi pokoknya Lalu yang kedua, menentukan akor Yang ketiga, menentukan irama atau ritme Lalu yang keempat, menentukan instrumen yang sesuai Dan yang terakhir, mencoba hasil aransemen sesuai dengan bentuknya Lanjut Pendukung aransemen Ada pun pendukung aransemen yang pertama adalah jangkauan suara manusia Atau dapat disebut dengan ambituts Kemampuan jangkauan suara manusia itu cukup terbatas Biasanya jangkauan suara manusia itu hanya berkisar antara 1,5 sampai 2 oktav Walaupun ada sebagian penyanyi yang mampu melebihi dari 3 oktav Tapi tidak banyak ya Lanjut Yang kedua adalah akor dan pembentuknya Akor adalah gabungan 3 nada atau 3 nada Yang dibunyikan secara bersama-sama akan terdengar harmonis Akor dibedakan menjadi dua Yaitu akor mayor dan akor minor Lanjut Mengembangkan ornamentasi ritmis lagu modern secara vocal group Salah satu ciri yang menonjol dari vocal group adalah lahirnya ide tentang introduksi, interlude, koda, dan variasi yang lebih bebas Ada yang tahu introduksi, interlude, dan koda itu apa? Yuk kita langsung ke pembahasan Oke yang pertama introduksi Introduksi adalah bagian awal dari sebuah lagu Dalam membuat aransemen, intro sangat penting dalam memberikan nuansa terhadap lagu pokok tersebut Kita lanjut Interlude Interlude adalah jeda Interlude dalam musik merupakan periode jeda waktu setelah ref Biasanya interlude itu tidak diisi dengan vokal Melainkan melodi gitar Lanjut Koda Koda merupakan bagian akhir dari sebuah lagu Yang merupakan tambahan gunanya untuk menyatakan berakhirnya sebuah lagu tersebut Oke Sekian pembelajaran dari ibu Bisa dilihat ya sumbernya Ibu menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan powerpoint materi tersebut Kemudian buku seni budaya kelas 9 dari Platinum Baik sekian pembelajaran seni budaya untuk kelas 9 Semoga bermanfaat dan kalian paham dengan penjelasan ibu Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata Jika ada pertanyaan boleh tulis komentar di bawah ya Oke syukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton